Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi kita berpikir komputasional yaitu berpikir untuk menyelesaikan suatu persoalan atau masalah dimana jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer misalnya ini ada suatu masalah ya yang ribet mau kemana ini maju dua langkah jalankan hai 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 ini misalnya Hai bola pantul Wah ternyata kalah hai 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 yang berikutnya mencari rumus keliling persegi hai 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 variabel sisi satu sisi dua sisi satu mengambil nilai dari tag sisi 2 mengambil nilai dari teka kemudian untuk ditampilkan keliling sama dengan sisi sisi satu sisi dua rumus keliling akhirnya disini dua kali sisi satu plus isi dua berikutnya ini teks berbentuk teks atau HTML jadi yang ada di komputer itu semua bisa di logika dan masuk akal jadi dia nyata kemudian untuk logika kenapa kita belajar logika ya supaya daya pikir lebih tajam menjaga selalu berpikir benar secara sistematis berurutan atau berurutan kemudian kita mengetahui dan kita mengutamakan kebenaran karena semua logika itu yang masuk akal atau kenyataan ya kebenaran itu ya nyata dan masuk akal kalau ini AA ini BB kalau ini yang ribetnya ya yang ribetnya musuhnya kemudian untuk berpikir cermat objektif dan efektif jadi ini to the point value teks 3 sudah tidak usah bertile-tile ada tulisan apa tulisan apa enggak usah kemudian ada yang namanya deduktif ada yang namanya induktif misalnya komputer komputer itu perangkat teknologi yang ada prosesornya laptop itu adalah komputer berarti laptop itu ya ada prosesornya kemudian induktif ya penyataan yang benar khusus keumum misalnya kambing itu hewan berjalan kaki kemudian ikan hewan berenang kemudian burung itu menerbang jadi bisa kita simpulkan nah binatang itu juga masing-masing butuh untuk transportasi ya mungkin bisa di air darat atau udara kemudian algoritma di wikipedia jadi algoritma dari bahasa belanda algoritma rangkaian instruksi terbatas yang rumit di gunakan untuk menyelesaikan dengan suatu kelompok masalah komputasi atau masalah perhitungan Oh iya pepencahan masalah yang detail detail atau bertahap demi bertahap oleh seorang tokoh Muhammad bin Musa al-Hawariz ya sekitar 780 di Bagdad contoh untuk menghitung luas seperti tadi pernyataan diketahui ya diketahui kalau bahasa kita sekolah diketahui sisi satu sisi dua itu diketahui kemudian ditanyakan keliling keliling 2 kali sisi satu sisi dua dijawab keliling 2 kali sisi satu sisi dua plus dua kemudian hasilnya kita tampilkan di label 6 misalnya ini juga ya point direction forever laksanakan jalan sepuluh langkah jika nempel di garis maka kembali atau mantul point direction berputar 45 derajat nah ini untuk bolanya ini kode program untuk bola cuma ini bentuknya kode blok blok kalau ini kode bentuknya teks seperti html juga teks nah ini permainan seperti ini bisa untuk melatih otak untuk berpikir logika sebetulnya ini sama dengan matematika ini kan juga matematika cuma kita belajar matematika di sebuah komputer atau sebuah telepon seluler atau HP kemudian untuk ciri-ciri algoritma menurut menurut donal menurut donal e kenat finit mes ters atau algoritma harus berakhir ah misalnya ini private sub komen 2 tombol 2 kita klik kerjakan satu barisan barisan dia akan ada akhir dari perintah tombol 2 pasti ada akhirnya ada awalnya ada akhirnya kemudian menurut eh definiteness setiap algoritma harus didefinisikan dengan tepat ya s1 ya sisi 1 s2 sisi 2 keliling itu K luas itu L misalnya ini K jadi dia tidak membingungkan kemudian input ada input yang dimasukkan apa kita butuh apa bahan-bahannya kita apa untuk cari keliling ya kita punya inputnya sisi sisi 1 sisi 2 kemudian outputnya hasilnya apa hasilnya ya kita pingin apa keliling bisa luas juga bisa luas luas keliling bisa kemudian efektif mes efektivitas algoritma dikerjakan dalam batas waktu yang wajar l jadi ya definisi L sama dengan luas L ya 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 hanya tiga langkah ini misalnya fungsi luas ya memang tiga ya tiga memang butuh waktu misalnya sekian detik ya tiga ya tiga tidak bisa ditambah ya apa-apa enggak usah untuk sifat algoritma ini dari decoding Indonesia algoritma tidak menggunakan simbol berupa sintak dari suatu bahasa pemerintah tertentu jadi tidak menggunakan simbol nah ini tidak ada simbol teks fungsi function fungsi function as double di sini ada derajat decrease misalnya ini nilai skor 2 nilai tidak pakai simbol kemudian tidak mesti selalu bergantung pada bahasa pemrograman jadi semua pemrograman bahasanya sama misalnya ini visual basic ini scratch ini juga blok kode hampir sama dengan scratch HTML juga sama saja alurnya logikanya itu sama jadi kita menguasai satu bahasa pemrograman ya sama saja nanti bahasa pemrograman pemrograman yang lain bisa saja misalnya ini yang atas pemainan atas sama yang bawah ini hampir mirip sekarang seperti ini blok kode bentuknya hamilkan kode juga bisa ulangi for variable con 0 sama dengan sampai 3 kurang dari 3 jalankan plus plus kurung buka kurung kurawal buka kurung kurawal tutup nah ini kan begin ini end atau end sub atau end atau selesai atau end function kalau disini ya sama kemudian notasinya bersifat umum jadi umum yang namanya misalnya mencari nilai ya file value teks juga teks sama sama misalnya untuk format tulisan ya font warna color sama sama saja disini juga sama for color atau warna pada tulisan sama dapat digunakan merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis jadi urutannya logis variable dulu sisi 1 sisi 2 baru kita isi sisi 1 kita ambil di inputan teks 3 sisi 2 inputan teks 4 tidak mungkin pernyataan sisi 1 kita taruh di belakang di bawah label 6 caption tidak mungkin jadi dia harus urut urut secara logis yang urutannya seperti itu sisinya berapa dulu kita cari variabelnya sisi 1 sisi 2 sisi 1 sisi 2 itu berapa nilainya berapa baru kita hitung keliling bisa luas bisa dan itu bisa kita gunakan sehari-sehari berhari-hari kemudian teknik penulisan algoritma ada natural ada pseudocode ada flowchart natural misalnya mencari luas mencari keliling keliling mencari keliling sisi 1 menentukan sisi 1 menentukan sisi 2 menentukan kelilingnya terus kemudian kita hitung kelilingnya berapa setelah ketemu keliling kita cetak kita tampilkan di label 6 caption ya pseudocode kode kodenya semu nah seperti ini sudah kode jadi pseudocode kalau di wikipedia itu diaktikan kode semu langsung saja misalnya ini variable nilai jika kondisi kondisi tertentu lakukan sesuatu jika tidak lakukan yang lain ketika kondisi suatu kondisi lakukan sesuatu atau untuk variable x misalnya dari awal 0 ke akhir 10 dengan langkah x sama dengan x plus 1 misalnya jadi plus 1 plus 1 lakukan dengan variable misalnya seperti itu kemudian set flowchart flowchart dipengolah kata itu ada zip flowchart ya misalnya ini proses kemudian read atau read jajaran kencang ini data kemudian decision mana decision nah ini kemudian subprogram program di sini pre definite process kemudian konektor itu bulat kemudian off page konektor nah ini kemudian preparation preparation nah ini preparation sebetulnya masih banyak ini manual input manual operation delay short kemudian struktur dasar algoritma runtutan atau urutan kerjakan perintah 1 perintah 2 perintah 3 perintah 3 jadi perintah ini berulang-ulang walaupun berulang tapi dia selalu berurutan kita membuat suatu variable sisi 1 langkah pertama perintah pertama untuk comment 2 klik ini kita buat variable sisi 1 langkah kedua sisi 2 langkah ketiga sisi 1 kita isi dengan nilai yang di text 3 langkah keempat sisi 2 kita kasih nilai yang di text 4 langkah berikutnya kita panggil fungsi keliling nah fungsi keliling ini 1 2 3 ini di 3 baris ini di packing cukup kita panggil keliling ini keliling s1 s2 kita tampilkan di label 6 jadi urutan ini dia tidak akan dibolak-balik oleh komputer komputernya lagi error bulak-balik komputernya rusak itu mungkin bisa tapi kalau komputer berjalan normal seperti ini tetap prosedurnya urut jadi komputer itu mengetahui antrian jadi kalau kita ingin hebat seperti komputer yang canggih kita harus bisa mengantri kemudian pemilihan selection instruksi yang dikerjakan kondisi tertentu ada kondisinya ini jika ini jika jika mengenai pedal maka ini kerjakan jika tidak ya sudah nah ini jika nempel di pinggir garis edge maka mantul suatu kondisi kemudian perulangan mengerjakan aksi yang sama misalnya ini ini kan sama satu dua dua langkah kemudian belok kiri maju lagi dua langkah kemudian belok kiri maju dua langkah berarti dia maju dulu coba ya gerak maju 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 dua kali belok kanan belok kanan belok kanan belok kanan ulangi satu dua tiga satu dua tiga oke kita coba tiga pelabanda ya dia akan berurutan jika kita tidak kita tidak menggunakan perulangan tiga baris ini kita ketik sampai berapa 123 123 berapa baris jadi 9 baris mungkin yang terakhir belok kanan tidak usah jadi 8 baris jadi kurang efektif prinsip pemrograman prinsip logika kurang efektif ngapain kita perintah bolak-balik jadi kalau kalau kita sebut canggih tidak usah perintah tiga kali empat kali tidak usah satu kali perintah saja fokus perintah guru perintah orang tua satu kali perintah fokus kita kerjakan jika kurang jelas konfirmasi misalnya mas atau mbak mohon tolong kerjakan ini kurang jelas maaf bapak dan ibu perintahnya tadi apa yang jelas beli sesuatu belinya apa belinya dimana jumlahnya berapa kalau perlu jelaskan detail-detailnya misalnya sudah jelas mas mbak tolong belikan sesuatu ini perintah di copy beli beli ini disini jumlahnya sekian uangnya ini demikian semoga materi ini tidak membuat pusing pusing juga tidak apa-apa sedikit pusing tanda kita belajar semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh